selamat menikmati wakil dari keluarga istri, keluarga suami tidak berubah maka dia boleh menuntut cerai contohnya dia tidak menjalankan kewajibannya contohnya dia tidak pernah memberi nafkah contohnya nafkah yang diberikan tidak cukup buat anak dan istrinya contohnya dia tidak pernah memenuhi kebutuhan biologis istrinya contohnya ternyata dia pelaku maasiat, dia minum khamar meninggalkan sholat, terkena terjerat dengan narkoba, contohnya contohnya dia sering memukul istrinya jadi hal-hal seperti ini membolehkan seorang wanita untuk minta cerai setelah melalui tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan nasihat, mendatangkan perwakilan dari suami istri, kalau ternyata tidak bisa lagi maka dia boleh minta untuk cerai, selama suaminya tidak melaksanakan kewajibannya dari sini mohon maaf saya katakan, jika seorang suami ternyata mau poligami, maka tidak boleh istri minta cerai karena suami tidak melakukan hal yang menanggalkan kewajibannya dia boleh merayu suaminya jangan suami saya tidak bisa saya belum sanggup tapi kemudian cerai kan aku atau cerai kan dia repot itu dan kalau sampai suaminya kemudian menikah dia minta suaminya cerai kan saya atau dia itu dosa besar, tidak boleh itu dosa Rasulullah melarang wanita untuk tidak boleh dia minta agar suaminya mencerai kan saudarinya itu madunya, tidak boleh terima kasih Terima kasih.